Terus aku tanyain, itu konten kita di Youtube, gimana? Kamu mau aku hapus apa enggak? Terus dia bilang, hapus. Halo guys, jumpa lagi di video kali ini. Mbak Imbuang klarifikasi keriwang soal unfollow Dayana. Mbak Imbuang masuk dalam pusaran hubungan antara Dayana dan Viki Naki. Hal itu bermula saat muncul komentar pedas Dayana terhadap netizen di Indonesia. Dayana pun sempat dituding membenci masyarakat Indonesia karena ucapannya tersebut. Hal itu membuat beberapa publik figur berkomentar, salah satunya Mbak Imbuang. Ayah Kiana Tigerwang itu ramai diberitakan meng-unfollow Dayana setelah ramainya berita soal ucapan gadis asal Kazakhstan itu yang membuat sakit hati para netizen tanah air. Melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada Detikom, Mbak Imbuang pun menjelaskan situasi sebenarnya. Menurutnya, ia tak ingin lagi banyak berkomentar tentang hal itu mengingat ramainya tanggapan dari para netizen di media sosialnya. Terlebih saat salah satu komentar Mbak Imbuang membuat netizen makin rihuh memberi komentar pedas terhadap Dayana. Menurut Mbak Imbuang, ia dan Dayana tak ada masalah, begitu pula Viki Naki. Tak seperti apa yang disangkakan oleh banyak orang akhir-akhir ini, ia sangat menyayangkan jika kondisinya menjadi rius seperti saat ini. Padahal Viki disebutnya sangat lulus kepada Dayana. Mbak Imbuang juga berpesan agar netizen tak lagi mengusik Dayana dengan komentar-komentar mengganggu ataupun masalah pribadinya, terutama bernadakan perundungan. Ia pun tak sungkan untuk meminta maaf pada Dayana jika dirinya ataupun Viki dianggap salah. Mengenai Dayana, saya mengurangi opini atau pendapat saya ya, takutnya jadi sungguh lagi. Saya hanya mendoakan Dayana baik-baik saja, dan tentunya sehat-sehat juga ya. Saya dan Viki tidak ada masalah sama dia, apalagi karakter Viki. Dari awal perkenalan sama Dayana, saya tahu dia benar-benar mau berteman sama Dayana. Sangat disayangkan kalau jadinya seperti ini. Saya sangat tahu Viki orangnya seperti apa. Keluarganya pun sama, mereka semua apa adanya. Beber Mbak Imbuang. Jarang saya melihat Viki kesel apalagi dendam sama orang lain. Tapi kalau menurut Dayana, Viki atau saya pernah salah, kita minta maaf ya. Dan untuk teman-teman, jangan ada yang menggulih Dayana lagi ya. Saya bangga menjadi UNI, karena Indonesia dikenal mencintai dan menghargai sesama lebih dari negara lain. Lebih baik kita memaafkan, karena itu menjadikan semuanya lebih baik. Nah itu guys, berita terbaru mengenai Dayana dan Viki Naki. Jangan lupa share informasi ini ya guys, dan nantikan video bermanfaat lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax